Saya coba berbagi terkait pengetahuan Bapak dan Ibu Di mana kompas adalah salah satu sarana dalam melakukan navigasi pelayaran dari pelabuhan tolak menuju ke pelabuhan tujuan Dari berbagai macam alat navigasi nanti bisa kita lihat dalam cuplikan video Bapak dan Ibu ada sekitar 7 menit kurang lebih Di mana video tersebut menceritakan bahwa navigasi pelaut dari zaman abad 12 itu kondisinya seperti apa Di situ ada gambaran bahwa navigasi pelaut itu sangat tradisional sekali Mulai dari menggunakan membawa burung Kemudian melihat rasi bintang Sampai dengan di kondisi sekarang yang sudah menggunakan satelit sebagai sarana pendukung Mohon izin Bapak dan Ibu untuk saya dapat melakukan share materi Siap, baik Bapak dan Ibu Kompas magnet dan gyro kopas Sharing knowledge by Fajar Kurniawan 1479-0031 Departemen Operasi Kelautan Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi Ini ada kita lihat cuplikan bagaimana pelaut bernavigasi sejak pertama kali ya Dari zaman dahulu kala Mari kita saksikan Bapak dan Ibu The early ocean voyages were probably big mistakes A vessel could be thrown off course by a sudden storm or error by the helmsman So, how did the early sailors navigate the oceans? Long before the magnetic compass reached Europe The Vikings were sailing across oceans to both the east and west Discovering new lands in the west such as Iceland and Greenland And even discovering America Nearly 500 years before Christopher Columbus These brave Vikings were creative in compensating for their lack of technology Floki Vilgardarsson, a great Viking explorer Credited with the discovery of Iceland Carried aboard a cage Ya, jadi Tadi ya Pelaut Berlayar dari pulau Ke pulau dulu Jadi dia belum berani untuk langsung direct ke open sea Dia bawa burung Bapak dan Ibu Jadi nanti burungnya itu dilepas Kalau dia berputar-putar Di atas kepala Artinya masih jauh dari daratan Tapi kalau burungnya bergerak ataupun menuju ke arah tertentu Maka disitulah daratan yang terdekat Kita saksikan lanjutannya A raven When he thought land should be near, he would release one of the birds If it circled the boat without purpose, land was not near But if it took off in a certain direction, the boat followed Knowing the bird was headed toward land The early Pacific Polynesians were the first to use the motion of the stars, weather, the position of certain wildlife species, or the size of waves to find the path from one island to another Using the motion of stars, imagine one night you call a friend who is a few thousand miles away and ask them to name the star which is directly over their head You could then find that star in the night sky and the point on the horizon directly below that star would be their exact direction from you at that moment Unfortunately, a few minutes later, that star would have moved and so you'd need a new one With this method, it would take a lot of phone calls for every new star Fortunately, there is one star in the night sky that does not appear to move It's called Polaris, the North Star The easiest method for finding the North Star is by finding the Plow, an easy-to-identify group of seven stars It is known as the Big Dipper to the Americans and the saucepan to many others The Plow rotates anti-clockwise about the North Star So it will sometimes appear on its side or even upside down However, its relationship to the North Star never changes And it will always dependably point the way to it The first useful invention to help was the magnetic compass With that, you could hold a steady direction as you sailed And with something called a dead reckoning Sailors estimated their ship's speed by noting the time it took for a wood chip, a bubble, or a piece of seaweed to pass along the length of their vessel But since the time was measured with a sand glass, these early calculations were often way off To determine a position on Earth's surface, it is necessary and sufficient to know the latitude, longitude, and altitude Altitude considerations can, of course, be ignored for vessels operating at sea level If you have a compass, know the date, and have a set of prepared navigation tables showing how high the sun should be at local noon Then you can determine your latitude easily But to calculate your longitude, you need, oddly enough, a very accurate clock Which is calibrated to Greenwich Mean Time, or GMT Here's why We know that Earth revolves about its axis once every 24 hours In other words, the sun completes its apparent revolution of 360 degrees in 24 hours So in one hour, the sun appears to move 15 degrees In four minutes, it appears to move 1 degree In one minute, it appears to move 15 arc minutes In four seconds, it appears to move 1 arc minute And so on If you're sailing and it's 1800 hours GMT, and the local time is 800 hours Then you get a time difference of minus 10 hours Minus 10 hours is minus 150 degrees Therefore, you are 10 hours behind GMT Which means your longitude is 150 degrees west In 1714, the British government offered a prize to anyone who could perfect and demonstrate a clock That would be accurate enough over long voyages to give the desired precision in locating a ship This type of clock was called a chronometer But the problem was that all the clocks of the time were mechanical They were upset by changes in temperature, humidity, vibration, corrosion, etc. In 1775, Captain Cook returned from a three-year voyage Having used one of the chronometers submitted by Larcom Kendall Which was a copy of H4 clock made by John Harrison Upon comparing it to local reference clocks It was found to have been accurate to within 8 seconds per day Nowadays, of course, navigating is much simpler All large ships today rely on global positioning system Marine GPS receivers don't show streets They give longitude and latitude And typically also show maps of any nearby coastlines, harbors, lighthouses, etc Many also display the approximate depth of the water as well Many marine GPS units now have a man overboard button Ya, ini man overboard button Itu ada di perangkat GPS Bapak dan Ibu Man overboard artinya ada kondisi orang jatuh ke laut Jadi jika ada situasi emergensi orang jatuh ke laut Navigator officer akan menekan push button Yang ada di GPS sehingga posisi orang tersebut dapat diketahui Kemudian akan melakukan manuver untuk melakukan pertolongan kepada orang yang jatuh ke laut Kita lanjutkan kembali If someone falls overboard, the captain or other crew member presses that button The GPS unit then marks that spot in the ocean And typically displays a directional arrow pointing to it Along with a distance reading to that spot That lets the captain turn the ship around And return to the spot where the person fell into the water I suspect most ships even now carry a sextant A handheld instrument used to measure angles between the sun and moon and horizon As a backup to their GPS systems With that and an accurate wristwatch and navigation tables A competent navigator can still find where he is on the ocean Even if the modern GPS unit fails So when you're sailing, you might not save time But time just might save you Baik, itu tadi gambaran Bapak dan Ibu Terkait navigasi yang dilakukan oleh para pelaut Mulai dari zaman sebelum Masehi sampai saat ini Sekarang kita coba masuk ke materi yang akan saya berikan Yaitu kompas Dimana fungsi kompas yaitu menunjukkan arah pelayaran Dimana navigasi diperlukan dalam suatu pelayaran Untuk mengetahui tujuan Bapak dan Ibu Kemudian dalam bahasa Inggris Kompas mulai digunakan sebagai alat navigasi Pada sekitar abad ke-12 Oleh para pelaut China Sejak saat itu Penggunaan kompas mulai meluas Digunakan untuk banyak keperluan Tidak hanya di laut Tapi juga di darat Kata magnet berasal dari bahasa Yunani Yaitu Magnus Atau Magnetis Litos Yang berarti batu dari Magdesia Magnet merupakan benda yang dapat menarik benda-benda lain di sekitarnya Seperti besi, baja, dan kobal Pada perkembangan berikutnya Kompas magnet dibuat lebih baik dan modern Yang sampai sekarang masih menjadi peralatan navigasi Yang diperlukan baik di darat, di laut, maupun di udara Kemudian prinsip Prinsip magnet kompas Di sini Magnet kompas bekerja berdasarkan induksi magnet bumi Yang terjadi pada besi-besi kapal Cara kerja kompas magnet berpedoman pada hukum kolom Satu, dua, tiga, dan hukum induksi magnetisme Nah ini Saya ulangi lagi Jadi Prinsip kerja kompas magnet Itu berdasarkan Dua hukum Yaitu Satu hukum kolom Satu, dua, tiga, dan Kedua yaitu hukum induksi Magnetisme Ini Bunyi hukum Kolom satu, dua, tiga, dan Hukum induksi magnetis Dimana Pada hukum kolom satu, dua, tiga Jika Digabungkan Akan terdapat Rumusan terkait besarnya Gaya tarik Dan tolak Kemudian menurut Konstruksinya Pedoman magnet itu ada dua Yaitu pedoman magnet kering Dan pedoman Magnet Basah Atau cair Disini Kedua-duanya tetap Memiliki fungsi yang sama Hanya saja Terkait konstruksinya Itu yang membedakan Kalau magnet Magnet Pasah itu ada Alkohol Yang digunakan Untuk Menghindari Goncangan Ataupun Getaran Pada saat Kondisi kapal Mengalami oleng Secara prinsip Berterjajah Sapa Kemudian setelah Magnet Kompas Magnet Ada Yang disebut Dengan Gyro Gyro Kompas ini Merupakan Jenis kompas Non-magnetik Yang menggunakan Rotasi planet Sebagai media Untuk menentukan Arah geografis Secara otomatis Di sini Ada Elmer Ambrose Perry Dilahirkan Di Kotlin New York Pada 1880 Beliau Dikenal Sebagai Bapak Teknologi Navigasi Boder Di Amerika Yang Menemukan Gyro Kompas Ini Gyro Kompas Secara Luas Digunakan Untuk Kegiatan Navigasi Pada Kapal Laut Terdapat Dua Keunggulan Yang Signifikan Dari Kompas Ini Dibandingkan Kompas Magnet Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Di Awal Pertama Gyro Kompas Dapat Menentukan Secara Tepat Terkait Arah Utara Dimana Hasil Pembajaan Dari Gyro Kompas Ini Sudah Berupakan Arah Utara Sejati Kalau Yang Kompas Magnet Tadi Di depan Pembacaannya Adalah Utara Pedoman Jadi Ada Deviasi Ada Deviasi Yang Akan Menjadi Faktor Koreksi Dari Pembacaan Kompas Pada Kompas Magnet Sedangkan Pada Gyro Kompas Ini Sudah Langsung Menunjukkan Arah Utara Sejati Kedua Alat Ini Tidak Terpengaruh Oleh Bahan-Bahan Yang Dapat Mengubah Arah Medan Magnet Seperti Lambung Kapal Yang Berbahan Baja Ataupun Besi-besi Gyro Kompas Tidak Terpengaruh Dengan Kondisi Kondisi Apa Istilahnya Material Yang Dapat Memekaruhi Pembacaan Ataupun Akurasi Namun Walaupun Gyro Kompas Sangat Baik Dari Sisi Akurasi Pembacaan Tetapi Gyro Kompas Ini Sangat Bergantung Pada Sistem Kelistrikan Bapak Dan Ibu Jika Terjadi Shutdown Ataupun Blackout Pada Kapal Maka Gyro Kompas Tidak Dapat Bekerja Kondisi Ini Dia Akan Berputar Jadi Langsung Terjadi Kondisi Error Ini Adalah Salah Satu Kekurangan Yang Ada Di Jairo Kompas Sehingga Regulasi Menetapkan Bahwa Setiap kapal Itu wajib Memiliki Kompas Pahdet Sebagai Pendoban Sehingga Apa Kompas Pahdet Tersebut Artinya Dinilai Lebih Aman Dalam Proses Navigasi Disamping Itu Secara Kos Perawatan Dan Harga Daripada Jairo Kompas Ini Memang Lebih Wahal Daripada Kompas Bahdet Di kapal Kapal Saat ini Memang Kondisinya Adalah Setiap kapal Dilengkapi Dengan Jairo Dan Kompas Bahdet Rata-rata Sudah Seperti itu Tapi Jika Dia Tidak Dilekapi Jairo Sudah Dipastikan Kompas Bahdet Itu Pasti Ada Kemudian Terkait Kompas Terkait Kompas Di Sidi Diatur Dalam Beberapa Regulasi Baik Itu Internasional Maupun Lokal Di Sidi Ada Solas Kemudian Ada Peraturan Kementerian Perhubungan Dober 5 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Nonkonvensi Berbendera Indonesia Kemudian Aturan Tersebut Dipertegas Lagi Dalam Surat Edaran Tentang Pelaksanaan Penimbalan Pedoman Kompas Jadi Untuk Kompas Magnet Itu Harus Dilakukan Pengecekan Secara Berkala Terkait Error Yang Terjadi Ataupun Deviasi Itu Nama Proses Inspeksi Yang Dilakukan Itu Namanya Kompas Eran Kompas Eran Atau Penimbalan Pedoman Mahdet Dilakukan Setelah Kapal Selesai Melaksanakan Docking Docking Itu Adalah Kondisi Dibada Kapal Belakukan Maintenance Ataupun Perbaikan Sesuai dengan Regulasi Yang ada Terkait Lambung Ataupun Mesineri Yang memang Diperlukan Sesuai dengan Aturan yang Mengikat Kapal Tersebut Kemudian Hasil dari Kompas Eran Ataupun Penimbalan Hasilnya Dituangkan Dalam Daftar Deviasi Pedoman Mahdet Dengan Menggunakan Blanko Yang disediakan Oleh Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan Serta Ditanda tangani Oleh Kompas Adjuster Atau Penimbal Tersebut Kompas Adjuster Atau Penimbal Itu Adalah Disebut Juga Sebagai Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal Atau PPKK Dan Petugas Ini Telah Mengikuti Diklat Kompas Adjuster Serta Memiliki Sertifikat Dan Telah Dikumpukan Oleh Direktorat Perhubungan Laut Jadi Kompas Adalah Salah Satu Hal Yang Bisa Dibilang Menentukan Dalam Keselamatan Pelayaran Terutama Dalam Hal Navigasi Sehingga Regulasi Merin Baik itu Internasional Maupun Pemerintah Lokal Dalam hal Ini adalah Kementerian Perhubungan Laut Memiliki Fokus Ataupun Konsen Terhadap Akurasi Ataupun Inspeksi Yang memang Menyatakan Bahwa Alat ini Memang Masih Layak Untuk Dapat Digunakan Dalam Navigasi Pelayaran Demikian Sharing Yang Dapat Saya Sampaikan Bapak Dan Ibu Terima Kasih Semoga Pengetahuan Ini Membawa Manfaat Dan Menjadi Berkah Buat Kita Semua Menambah Literasi Dalam Pengalaman Bapak Ibu Artinya Bapak Ibu Memahami Bahwa Navigasi Baik Darat Laut Maupun Udara Memiliki Beberapa Aturan Ataupun Beberapa Tools Yang Tujuhnya Adalah Untuk Keselamatan Dan Artinya Apa ya Safety Banyak Sekali Unsurnya Salah Satunya Dalam Hal ini Adalah Kompas Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Bapak Ibu Saya Serahkan Kembali Ke Pak Rizmaya Terima Kasih Baik Terima Kasih Pak Pajar Atas Presentasinya Mengenai Kompas Magnet Dan Giro Kompas Ya Pak Ya Tadi Ya Terima Kasih Semoga Materi Yang Disampaikan Bapak Pajar Tadi Dapat Diterima Baik Dapat Diterima Baik Bagi Bapak Ibu Perwira PLI Dan Bermanfaat Oke Untuk Sesi Selanjutnya Untuk Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Silahkan Raise Hand Bapak Bapak Ibu Yang ingin Bertanya Silahkan Kasih Siang Siang Pak Pajar Selamat Siang Mbak Astrid Udah Udah Maksih Pak Pajar Mbak Astrid Sebelum Sebelum Mengasih Pertanyaan Saya Rapid Test Dulu Jawab Apa yang kecepat Apa Masker Kain Apa Masker Medis Medis Ini Apa Jadi Saya Oke Silahkan Kepertanyaannya Mbak Silahkan Pak Pajar Mau Nanya Siap Pak Pajar Mau Nanya Kalau Ini kan Saya Awam Banget Per Per Kapalan Perlautan Kalau Di pikiran Saya Di Kapal Bukan Kita Punya Kayak Di HP Google Map Jadi Memang Tinggal Tujuannya Kemana Nanti Timur Barat Selatannya Dia yang Tentukan Apakah Kompas Ini Sudah Ada Di dalam Alat Itukah Atau Memang On top Alat Itu Biasanya Mereka Akan Melihat Apalagi Kompasnya Yang Tadi Seperti Pak Fajar Bilang Kemudian Jadinya Di dalam Sehari-hari Itu Seberapa Esensial Apalagi Kalau FSRU Apakah Masih Signifikan Perannya Kompas Ini Kemudian Yang Kedua Apakah Untuk Alat Kompas Itu Sendiri Perlu Ada Kalibrasi Kalau Biasanya Barang-barang Di kapal Ada Hal-hal Seperti Untuk Alat Ukur Terima Kasih Baik Makasih Mbak Astrid Super sekali Pertanyaannya Jadi Dengan Tadi Mbak Astrid Menjawab Rapid Test Bahwa Mbak Astrid Milih Masker Medis Itu Bisa Ketahuan Mbak Astrid Orangnya Simple Gitu Betul Sekali Simple Pasten Saya Simple Praktis Gitu Mbak Aku Kayak Pilot Aku Sekolah Ant Tapi Bisa Bawa Kapal Terbang Lebih mirip DJ DJ Kalau di layar saya sekarang Kelihatan Padahal Mirip Psychoji Gak enak Mbak Astrid Mbak Astrid Jadi pertanyaannya Bagus sekali Intinya Dalam Navigasi Kita harus Memiliki Comparison Jadi artinya Tidak Berpaku Kepada Salah Satu Alat Saja Compare Dalam Navigasi Itu Sangat Diperlukan Karena Menyangkut Error Salah Satu Contoh Adalah Betul Yang Mbak Astrid Sampaikan Di GPS Itu Bekerja Berdasarkan Satelit Sistem Satelit Kemudian Sinyal Tersebut Diterima Oleh Media Yang ada Di Kapal Jika Kapal Kita Berada Di Area Yang Tidak Dekat Dengan Suatu Area Yang Istilahnya Memiliki Kandungan Mineral Tinggi Yang dapat Mempengaruhi Jatuhnya Sinyal Dari Satelit Ke Alat Navigasi Kita Error Tidak Akan Terjadi Mbak Gitu Ada Jadi Selain Contohnya Kayak GPS Itu Ada Comparation Dengan Radar Kemudian Kompas Pun Artinya Antara Gyro Dan Magnet Itu Saling Compare Untuk Mendukung Akurasi Kondisi Kondisi Alam Itu Mempengaruhi Penunjukan Ataupun Akurasi Daripada Alat Navigasi Yang Digunakan Untuk FSRU Perlu Nggak Sih Kompas Kapal Nggak Kemana Mana Kalau Gitu Gak Gak Usah Pakai Kompas Siapa Tahu Bisa Ngurangin Budget Gitu Ya Misalnya Misalnya Tapi Agak Gitu Juga Kompas Di FSRU Penting Mbak Karena Apa Dengan Kondisi Tower Yoke Mooring System Yang Berputar Dan lain-lain Kita Juga Dapat Mengetahui Terkait Direction Yang Memang Menjadi Panduan Bahwa Apakah Kondisi Alam Ini Normal Atau Abnormal Disitu Artinya Ada Official Of The Watch Dalam Hal Ini Perwira Jaga Itu Harus Memastikan Bahwa Kondisi Alam Itu Adalah Memang Dalam Kondisi Normal Jika Ada Suatu Kondisi Abnormal Misalkan Terjadi Air Yang Kesurutannya Ataupun Pasangnya Itu Di atas Kondisi Normal Tidak Sesuai Dengan Daftar Pasang Surut Ataupun Low Or High Table Yang Ada Hal Tersebut Akan Menjadi Extra Supervisi Daripada Sebuah Perwira Yang Melaksanakan Dinas Jaga Salah Satunya Seperti Itu Karena Direction Pada FSRD Lampung Itu Juga Artinya Menjadi Salah Satu Panduan Bahwa Kondisi Alam Di sekitar Area Operasi Kita Dalam Kondisi Normal Ataupun Tidak Sesuai Dengan Forecase Yang Ada Terus Satu Lagi Apa Tadi Mbak Astrid Pertanyaannya Tadi Yang Apa Namanya Perlu Dikalibrasi Enggak Ada Kalibrasi Rutin Oh Ya Ada Istilahnya Setiap kapal Selesai Dokiat Ataupun Dalam Waktu-waktu Tertentu Secara Berkala Itu Ada Istilahnya Bisa Dibilang Seperti Kalibrasi Seperti Saya Sampaikan Tadi Itu Untuk Di Kompas Itu Istilahnya Penimbalan Mbak Atau Kompas Seran Yang Tujuyannya Adalah Misalkan Di Tahun Lalu Hasil Daripada Inspeksi Menunjukkan Minus Satu Derajat Untuk Yang kali ini Bisa jadi Sama Koreksinya Minus Satu Derajat Atau Bisa jadi Malah Menjadi Plus Satu Derajat Seperti Itu Mbak Astrid Siap Terima kasih Pak Fajar Ya Gimana Mbak Astrid Untuk Jawabannya Dari Pak Fajar Jawabannya Super Banget Super Ya Oke Untuk Penanyaan Selanjutnya Bagi penanyaan Kedua Silahkan Untuk Rise hand Silahkan Bapak Ibu Bagi Yang mau Bertanyaan Nanti Nanti kita Rapid Test Lagi Atau Udah Ini Mbak Rismaya Apa Apa Namanya Udah Ini Apa Namanya Nunggu Kahut Kahut Udah Udah Gak Sabar Pengen Kahut Oke Pak Fajar Ini Daripada Gak ada Yang Nanya Saya Mau Nanya Aja Nih Pak Fajar Tadi Kan Ada Hukum Kolom Satu Dua Dan Tiga Ya Pak Itu Ada Perbedaannya Gak Pak Atau Gimana Pak Ya Kalau Secara Hukumnya Kan Itu Artinya Memang Sudah Apa Ya Pak Secara Akademik Hal tersebut Memang Sudah Tersampaikan Yang Jelas Adalah Prinsip Kerjanya Untuk Kompas Magnet Itu Menggunakan Dua Metode Hukum Tadi Hukum Kolom Satu Dua Tiga Dan Hukum Induksi Magnet Prinsip Prinsip Kerjanya Seperti Itu Adanya Gaya Tarik Menarik Dan Tolak Menolak Sebelumnya Aku Harusnya Nanya Mbak Arismaya Dulu Rapid Dulu Kenapa Pak Rapid Gimana Rapid Rapid Test Dulu Mbak Arismaya Milih Bluetooth Apa Cabling Bluetooth 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 Ya Berarti Kalau Bluetooth Istilahnya Apa ya Lebih sedang Ke Hightech Istilahnya Lebih sedang Ke Teknologi Tapi Kadang-kadang Kurang safe Kalau Pakai Bluetooth Kalau Sinyalnya Gangguan Ada Pak Pajar Sekarang Kenayang Ya Sambil Nyambi Mbak Astrid Iya ya Pak Lumayan Ini Ya Jawab Pajar Kayak Gitu Mbak Arismaya Jadi Prinsipnya Tadi Artinya Secara Prinsip Kerja Dia Mengujangkan Kolom 123 Dan Hukum Induksi Magnet Contoh Misalkan Kalau Dalam Hal Buensi Kapal Itu Ada Hukum Arsimedes Disitu Yang Digunakan Prinsip Buensi Buensi Itu Apa Namanya Daya Apung Ya Mbak Ataupun Bapak Ibu Daya Apung Disitu Ada Hukum Arsimedes Yang Didadikan Panduan Ada Satu Lagi Mas Raihan Iya Mas Raihan Ada Pertanyaan Izin Bapak Aja Mau Nanya Pak Ini Pertanyaan Sepele Tapi Saya Penasaran Kenapa Pak Lambung Kapal Itu Rata-rata Warnanya Merah Kayak Metro Mini Penjelasannya Secara Teknis Gimana Pak Itu Kan Ada Istilahnya Marine Ini Diluar Dari Bahasa Tapi Gak Gak Bapak Mas Rehan Disitu Kebanyakan Kan Gini Ada Safety Concern Dalam Hal Ini Adalah Visibility Dalam Hal Ini Adalah Visibility Yang Menjadi Safety Concern Terkait Apa Namanya Visibility Itu Adalah Jara Aman Dalam Melakukan Navigasi Salah Satunya Adalah Coloring Dimana Beberapa Marine Paint Itu Menggunakan Warna-warna Yang Eye-catching Contoh Memang Kalau Di kapal-kapal Oil and gas Lebih Banyak Warna-warna Merah Atau Orange Yang Istilahnya Apa Yang Membantu Dalam Visibility Karena Apa Kapal-kapal Oil and gas Itu Memiliki Hazard Yang Lebih Tinggi Daripada Kapal-kapal Yang General Cargo Misalkan Dinilai Jika Terjadi Suatu Damage Ataupun Exiden Terhadap Kapal tersebut Impact Kepada Lingkungan Ataupun Area Operasinya Akan Lebih Tinggi Itu Mas Raihan Yang Bisa Saya Sampaikan Tapi Berarti Ada Kaitannya Dengan Navigasi Juga Ada 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 Secara Navigasi Dan Risk Risk Impact Terhadap Operasi Dari Kapal Tersebut Mas Siap Baik Terima kasih Sama-sama Mas Ini Mas Parhan Ini Mahasiswa Magang Pak Dari ITS Mau Bertanya Silahkan Mas Parhan Mas Parhan Tidak 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 Sadar Bahwa Ada Error Mitigasi Pada Saat Pelayaran Itu Mitigasinya Bagaimana Apakah Ada Yang Mengingatkan Dari Operator Di Pelabuhan Atau Bagaimana Sistematikanya Terima kasih Ya Baik Mas Parhan Kita Bicara Sadar Tidak Sadar Tidak Sadar Oke Jadi Gini Sebelum Melaksanakan Suatu Pelayaran Ada Yang Namanya Ini Apa Rancangan Pelayaran Ada Yang Namanya Voyage Plane Rancangan Pelayaran Pak Fajar Mau Berlayar Dari Merak Menuju Boston Amerika Pak Fajar Akan Melakukan Suatu Rancangan Pelayaran Haluan Mana Yang Akan Dilewati Kemudian Ada Berapa Lama Pak Fajar Dari Merak Menuju Ke Boston Amerika Berapa Bahan Bakar Yang Akan Diperlukan Dimana Letak Bahaya Navigasi Yang Akan Dilalui Oleh Pelayarannya Pak Fajar Disitu Sudah Dibuat Sebelum Pelayaran Dilakukan Mas Warhan Eh Mas Siapa Tadi Ya Pak Pas Warhan Ya Ya Dalam Rancangan Pelayaran Tersebut Ataupun Voyage Plan Disitu Sudah Jelas Yang Namanya Haluannya Pak Fajar Mulai Bergerak Untuk Tiga Jam Kedepan Dengan Haluan Utara Kemudian Pada Saat Pelayaran Memasuki Pelayaran Empat Ataupun Lima Jam Akan Merubah Haluannya Ke Haluan 175 Derajat Kemudian Seterusnya Dan Seterusnya Disitu Ada Yang Namanya Waypoint Jadi Waypoint Dimasukkan Kedalam GPS Itu Kemudian Dia akan Membuat Suatu Apa Namanya Jalur Pelayaran Sampai Dengan Ke Boston Tadi Termasuk Update Daripada Bahaya Navigasi Yang Akan Dilalui Disitu Itu Pun Ada Terupdate Dalam Notice To Marine Itu Yang Kalau Bahasa Indonesianya Berita Pelaut Indonesia Itu Di Update Dari Authority Setempat Melalui Ship Owner Yang Akan Melakukan Biasanya Itu Istilahnya Berlangganan Ya Mas Farhan Jadi Berlangganan Terkait BPI Ataupun Notice To Marine Sehingga Apa Jika Terjadi Suatu Kondisi Duty Officer Menghadapi Situasi Yang Menyimpang Dari Haluan Yang Sudah Ditetapkan Karena Voyage Plane Itu Ditandatangani Oleh Nakoda Selaku Penanggungjawab Tertinggi Di Atas Kapal Dan Itu Disampaikan Kepada Company Terkait Voyage Plane Tersebut Jika Terjadi Suatu Penyimpangan Dalam Suatu Kondisi Didas Jaga Nakoda Akan Mengambil Alih Proses Navigasi Yang Artinya Akan Menyesuaikan Kembali Dengan Voyage Plane Yang Sudah Disetujui Secara Umum Gambarannya Seperti itu Mas Farhan Terima Sampai 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 Sampai